Yang pemirsa masa aksi yang tergabung dalam perkumpulan hijau baru saja mengkelar aksi menggembok kantor perwakilan pengawasan pertambangan Kementerian ESDM Jambi pada 1 April 2024. Salah satu faktornya yakni kerugian sosial yang dialami, diantaranya ratusan orang meninggal dunia akibat truk angkutan yang tidak sesuai atura. Dikatakan Tole, selaku staf program perkumpulan hijau Jambi, pihaknya telah melakukan investigasi terkait dampak rusakan yang disebabkan oleh angkutan batubara, baik dampak sosial maupun dampak lingkungan. Dampak sosial dikatakannya, berdasarkan hasil investigasi sejak tahun 2017 hingga 2019, terhitung sebanyak 144 orang meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan angkutan batubara yang tidak sesuai aturan. Korban meninggal dikatakannya didominasi oleh kalangan muda seperti mahasiswa dan anak-anak sekolah. Selain itu, tambah Tole, akibat pertambangan batubara yang kian meluas, hal ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang paling merasakan dampak langsung adalah suku anak dalam, yang saat ini mulai tidak tahu arah tempat tinggal dikarenakan hutan mereka telah menjadi tampang batubara. Tole berharap untuk pihak perwakilan pengawasan pertambangan Kementerian ESDM Jambi mengevaluasi perusahaan yang menyebabkan kerusakan tersebut. Dari tahun 2017, tahun 2019, kalau misalnya, kalau di tahun 2020 ke atas, kita belum terdini ke lapangan. Data kita itu dari tahun 2017 sampai 2019. Nah itu, kita data kemarin itu 144 orangan yang meninggal akibat kecelakaan di jalan, akibat tambang batubara. Nah memang, aturan-aturan yang di, untuk melintasi batubara itu harusnya ada waktu-waktu tertentu untuk bisa melintasi. Nah hari ini kan aturan itu tidak dijalankan, sehingga terjadi kemacetan, dan banyak supir-supir batubara yang ugal-ugalan atau bar-bar yang mengakibatkan mungkin terjadi kecelakaan balu inkaas dan segala macam. Di dalam aturan itu juga dari tahun 2012 jalan khusus itu mau dibuat, tapi sampai hari ini tidak terrealisasi. Halim Adrian, Cik TV, Melaporkan